Intro Menyikapi masalah yang ada di kota Gorontalo, Himpunan Mahasiswa Islam meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo untuk mengadakan rapat dengar pendapat bersama pemerintah kota Gorontalo. Guda membahas masalah sampah dan juga proyek pekerjaan yang bersumber dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang digelar di aula kantor DPRD kota Gorontalo. Rapat dengar pendapat ini dipimpin langsung Ketua Komisi CDPRD Irwan Hunawa yang didampingi para anggota komisi, sekretaris Dewan, tim pakar dan ahli DPRD serta unsur pemerintah kota Gorontalo. Ketua Komisi CDPRD mengungkapkan RDP itu digelar dalam rangka menindaklanjuti aksi demo beberapa waktu lalu, di mana HMI Cabang Gorontalo mempertanyakan persoalan dan penanganan sampah dan juga penggunaan anggaran PEN yang dinilai belum tepat sasaran. Ketua Umum HMI Cabang Gorontalo, Aris Setiawan Karim, mengatakan pihaknya meminta kepada DPRD agar berkomitmen sekaligus mendorong pemerintah daerah supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di kota Gorontalo. Seperti persoalan sampah, di mana mereka melihat permasalahan tersebut belum tertangani dengan baik hingga sekarang. Di mana itu dibuktikan dengan masih adanya sampah-sampah yang ditemui di beberapa sudut wilayah kota Gorontalo. Sementara terkait dengan proyek Dana PEN, pihak HMI juga menilai setelah dilakukan investigasi di lapangan, ditemukan bila ekonomi para pedagang mereka malah menurun. Pertama memang dari pihak DPRD kota itu sudah menyurati HMI Cabang Gorontalo pada tanggal 11 untuk melaksanakan RDP, tetapi pada saat itu bertepatan dengan aksi nasional. Maka HMI Cabang Gorontalo lebih memilih untuk kemudian melakukan aksi nasional. Nah kemudian kami masukkan surat lagi, Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk bertemu langsung untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi pertemuan. Pertama adalah soal pengelolaan Dana PEN. Nah, dalam Dana PEN ini memang di dalam isu yang kami sampaikan di publik dan ke DPRD, pertama adalah kami menganggap bahwa pengelolaan Dana PEN ini tidak tepat sesara. Menurut kami, menurut kajian-kajian kami. Kemudian yang kedua, yang jadi pokok pembahasannya adalah dampak daripada pembangunan Dana PEN itu sendiri. Misalnya yang pertama ada di Pasar Tua, yang kedua ada di Kalimadu, dan yang ketiga ada di Jalan Naniwarta Bonik. Nah, di tiga tempat ini setelah kami melakukan investigasi di lapangan, beberapa pedagang-pedagang kecil itu kami sudah wawancarai dan kami melakukan investigasi, ternyata mereka terdampak pembangunan itu. Bukan berdampak positif ya, tetapi ada negatifnya. Apa itu adalah? Banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Ekonominya malah menurut. Yang sebenarnya PEN ini untuk pemulihan ekonomi nasional, ternyata malah mempersulit para masyarakat yang ada di lokasi. Tentang memang jawaban-jawaban yang disampaikan oleh pemerintah kota, itu adalah ini untuk jangka panjang. Tapi kan yang jadi permasalahannya adalah, bagaimana sekarang ini? Kan kita bicara untuk jangka panjang, tapi hari ini apa permasalahannya? Kasian juga para pedagang itu untuk sementara ini tidak tahu mau kemana. Nah, itu yang sebenarnya menjadi permasalahannya. Sehingga kami sangat mendorong DPRD Kota untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dalam keadaan masyarakat itu sendiri. Terakhir, Alhamdulillah tadi sudah disimpulkan oleh DPRD Kota dengan pemerintah kota kami bersepakat sama-sama untuk menjadi balancing. Baik itu HMI, kemudian DPRD Kota itu akan menjadi balancing kontrol untuk bagaimana mengawal segala kebijakan-kebijakan yang ada di Kota Gorontalo. Menanggapi aspirasi dari HMI tersebut, DPRD Kota Gorontalo berencana melakukan sejumlah hal, seperti penanganan masalah sampah, di mana lembaga legislatif tersebut akan membahas penambahan armada pengangkut sampah bersama pihak pemerintah dengan memfasilitasi Dinas Lingkungan Hidup untuk mencari anggaran di pemerintah pusat. Sementara mengenai dampak proyek pekerjaan infrastruktur terhadap pedagang kecil, DPRD akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar segera menyediakan tempat jualan khusus bagi para pedagang kecil. Acara rapat dengar pendapat ini diakhiri dengan penanda tanganan fakta integritas antara DPRD, pemerintah kota, dan HMI Cabang Gorontalo. Tim Liputan Advetorial Mimosa TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.